Intro Kementerian Agama Republik Indonesia menyerahkan izin lazis kepada Lembaga Amir Zakat, Infak dan Sedekah Dewan Masjid Indonesia di kantor DMI Pusat Matraman Raya Jakarta Timur. Legitimasi lazis DMI diguguhkan dalam surat izin dan persetujuan Menteri Agama No. 240 tahun 2023. Dalam hal ini untuk Dewan Masjid Indonesia, untuk melaksanakan sebuah amanah yang sangat mulia dan tentu juga sangat penting untuk menjadi amir, menjadi lembaga yang akan melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pemberdayaan zakat di Indonesia. Yang tentu amanah ini sangat penting dan pemerintah dalam hal ini mendorong, memotivasi masyarakat untuk mengambil porsi, mengambil bagian yang sangat penting terkait dengan pengelolaan zakat di Indonesia ini. Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala menyatakan, sesuai dengan tuntunan rukun Islam, lazis DMI terus berupaya memaksimalisasi peranan secara nasional dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah secara produktif berbasis masjid. Lazis DMI juga mengoptimalkan distribusi dan pendaya gunaan zakat berbasis masjid untuk pengetahuan kemiskinan serta akselerasi kesejahteraan umat Islam. Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI menyatakan, lazis DMI mengutamakan dana zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat, baldatun, taibatun, warobun, gafur. Zakat adalah bagian dari pelaruh hukum Islam yang sangat penting. Bagi kita di Indonesia ada lima hukum Islam, ada dua yang berperaturan pemerintah, undang-undangnya. Zakat dan haji. Bukan ibadahnya, tapi cara melaksanakan zakat dan haji. Yang lain tertentu, langsung ada syahadat, syahadat, puasa, itu kan, pelaturan. Artinya bahwa zakat ini memang perlu diatur sebaik-baiknya.